Kita nyanyikan bersama lagu tema kita, Kukan Pergi. Ku jawab, bukan beri, Melihat jiwa yang bersedih, Ku jawab, bukan beri. Terkini takkan kabar kasih, bagikanlah pembahasan, Dan bila aku lemah, Yesus memayangku, Karena keputusan ku kan berdiri Yang dimitakan tanah artansi Dari tanah pengharapan Dan diaturan Yesus mengalami Karena keputusan ku kan berdiri Selamat malam Kita bertemu kembali di Minggu Sembah Yang Pemuda Di malam yang kelima Dan pada malam hari ini Saya akan membawakan Dengan judul Ibadah benar dan salah Namun sebelumnya Sebelum saya melanjutkan Perlindungan saya Saya undang semuanya untuk Tuhan Kepalan kita berdoa Ya Tuhan Alamwa kami yang bertahta dalam kerajaan surga Ya Tuhan terima kasih atas perlindunganmu sepanjang hari ini Kamu telah melakukan aktivitas kami masing-masing Dan kau telah mengizinkan kami untuk bertemu kembali Walaupun dalam keadaan online Tetapi kiranya kau berkati kami Yang inginilah kami Agar setiap firman yang akan kau sampaikan Itu hanya Seturuh dan kehendakmu Dan Bermanfaat Dan mendekatkan kami Kepadamu saja ya Tuhan Semunyikan hamba di bawah kaki salibmu ya Tuhan Kiranya kau berbicara Dan kiranya Apa yang kau bicarakan Dapat kami mengerti Dan seturuh dan kehendakmu saja Terima kasih ya Tuhan Yang inginilah kami Sepanjang Perbaktian ini Dalam nama Tuhan Yesus Syukur Amin Jadi setelah Jadi saya sejelaskan Judul pada malam hari ini Adalah Ibadah benar dan salah Di dalam kitab wahyu Ada tiga kekuatan jahat Atau kekuatan setan Dan yang pertama adalah Naga Di wahyu 12 ayat 7-9 Yang kedua ada binatang Wahyu 3 ayat 1-18 Dan yang ketiga adalah Nabi palsu Siapakah mereka Tentu saya bilang Naga, binatang, nabi palsu Ini siapa Siapakah mereka ini Kita dapat Dengan mudahnya mengetahui Jika kita membuka Wahyu 12 dan 13 Di wahyu 12 dan 13 ini Meidentifikasikan Ketiga kekuatan setan ini Dan ketiga kekuatan ini Merupakan Trinitas palsu Yang dikenal sebagai Naga, binatang, dan nabi palsu Jadi di awal Sudah dikatakan Sudah diperkenalkan kita Kepada tiga oknum ini Yaitu Trinitas yang palsu Yang terdiri dari Naga, binatang, dan nabi palsu Selanjutnya Khususnya untuk naga Pada malam hari ini Tidak saya bahas Secara rinci Karena tentang naga Sudah dibahas Di beberapa malam yang lalu Untuk spesifiknya Telah dibahas oleh Saudari Sally Dan untuk pada malam hari ini Saya akan membahas Lebih tepatnya Mengenai binatang ini sendiri Pada malam hari ini Kita dibawa Kepada Alkitab Tepatnya di kitab Wahyu 13 Ayat 1-18 Di kitab Wahyu 13 Ayat 1-18 Ini terbagi menjadi Dua perikob Yang pertama Binatang dari dalam laut Perikob yang pertama Berjudul Binatang dari dalam laut Itu terdapat Di Wahyu 13 Ayat 1-10 Dan perikob yang kedua Tetap di Wahyu 13 Judulnya adalah Binatang dari dalam bumi Wahyu 13 Wahyu 13 Ayat 11-18 Kita akan memasuki Ke bagian yang pertama Yaitu Binatang dari dalam laut Di Wahyu 13 Ayat 1-10 Kita bisa membuka Alkitab kita masing-masing Di dalam Wahyu 13 Ayat 1-2 Jika saya boleh rangkumkan Di dalam ayat ini Di dalam dua ayat ini Dari ayat 1 dan 2 Di sana dijelaskan Bagaimana ciri-ciri Binatang yang keluar Dari dalam laut ini Yang pertama Binatang ini keluar Dari dalam laut Yang kedua Binatang bertanduk 10 Binatang ini Mengenakan 10 makota Dan yang keempat Binatang ini Berkepala 7 Dan binatang Seperti macan tutul Yang keenam Binatang ini Berkaki beruang Dan yang terakhir Binatang ini Memiliki mulut Singa Seperti Gambar yang telah Tertera di sana Saudara-saudara Yang di rumah Maupun ada di gereja Ini bisa melihat Bagaimana Wujud dari binatang Yang dideskripsikan Di wahyu 13 S1-2 ini Binatang apa ini Tentunya kita Ke taman safari Atau ke kebun binatang Kebun bin Segala macamnya Kita tidak akan pernah Menemukan binatang Yang tadi kita lihat Binatang aneh ini Sungguh makhluk yang aneh Ini pasti binatang Yang sangat aneh Yang memiliki Tubuh macan tutul Dia memiliki Mulut singa Dan serta kakinya Adalah kaki beruang Mungkin ini Kita semua berpikir Bahwa ini hanya Imajinasi Tidak Ini bukan Imajinasi Ini kehidupan Dan drama Di kehidupan Yang nyata Ini yang sedang Akan terjadi Setelah Kita melihat Bagaimana Binatang ini Begitu aneh Kita tentu Berpikir Bahwa Apa yang Sedang Tuhan Ingin Ajarkan kepada kita Apa yang sebenarnya Tuhan ingin Sampaikan kepada kita Melalui binatang-binatang Yang menurut kita Ini cukup aneh Dengan segala Perlambang-perlambang Yang ada Dan dinyatakan Di dalam Alkitab Tentunya kita akan Berpikir bahwa Ini apa Tetapi Ditekankan Di malam-malam Sebelumnya Dan saya tekankan Pada malam hari ini Kalimatnya Mengatakan Biarkan Alkitab Menafsirkan dirinya Sendiri Kita sebagai manusia Membaca Alkitab Tentunya tidak akan Sampai Pemikiran kita Logika kita Tidak akan Sampai Oleh karena itu Jawaban Semua Dari Alkitab Seluruh teka-teki Seluruh hal-hal Yang tidak masuk akal Dibagi manusia Semua dapat Ditafsirkan oleh Alkitab Itu sendiri Baik Saya lanjutkan Setelah Pada awal Kita berbicara Di Wahyu 13 Tadi awal Kita berbicara Di kisaran Wahyu 13 Ayat 1-18 Dan pada saat ini Saya mengajak Saudara dan saudari Untuk pergi Berjelajah Keberjanjian lama Tepatnya ke kitab Daniel Pada pasal Yang ketujuh Sebelum kita Lebih jauh Saya ingin Mengatakan bahwa Pada hari Pada malam hari ini Wahyu 13 Ayat 1-18 Dan Daniel 7 Ayat 1-28 Ini sangat berkaitan Dan kita akan Bermain Akan kita akan Belajar Di Dua pasal ini Seperti gambar Yang tertera Di sana ada Empat binatang Seperti di Binatang yang awal Di gambar ini pun Kita bisa lihat Bagaimana binatang ini Juga terlihat aneh Singa yang memiliki sayap Beruang yang menggigit Tiga rusuk Di sana ada Macan tutul berkepala Empat Dan memiliki sayap Tentunya juga akan aneh Namun Kita akan Memperkenalkan 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 diri kita Kepada binatang-binatang ini Yang pertama Kita memasuki Ke binatang yang pertama Yaitu Daniel 7-4 Di Daniel 7-4 ini Menjelaskan bagaimana Deskripsi Dari binatang yang pertama ini Yang pertama Rupanya seperti Seekor singa Dan mempunyai Sayap burung Raja Wali Aku terus melihatnya Sampai sayapnya tercabut Dan ia terangkat Dari tanah Dan ditegakkan Pada kedua kaki Seperti manusia Dan kepadanya Diberikan hati Hati manusia Mohon maaf Jika gambarnya Sedikit Blur Atau sedikit kurang jelas Karena cari di internet Cukup susah Tetapi disini Setidaknya Gambar ini Menggambarkan Bagaimana Di ayat Daniel 7-4 ini Seekor singa Mempunyai sayap Burung Raja Wali Kemudian Kita akan memasuki Ke binatang yang kedua Binatang yang kedua ini Di Daniel 7-5 Dijelaskan Dan tampak Ada seekor binatang Yang lain Yang kedua Rupanya seperti Beruang Ia berdiri Pada sisi yang sebelah Dan tiga rusuk Masih ada Di dalam mulutnya Di antara giginya Dan demikianlah Dikatakan Kepadanya Ayo Makanlah daging Banyak-banyak Jadi Daniel 7-5 ini Menjelaskan Tentang ciri-ciri Binatang yang kedua ini Selanjutnya Kita akan memasuki Ke binatang yang ketiga Binatang yang ketiga ini Dijelaskan Di dalam Daniel 7-6 Bunyinya adalah Bila kemudian aku melihat Tampak seekor binatang yang lain Rupanya seperti Macan tutul Ada empat sayap Burung pada bumbungnya Lagi pula Binatang itu Berkepala empat Dan kepadanya Diberikan kekuasaan Di Daniel 7-6 pun dijelaskan Ciri-ciri dari Binatang ketiga ini Dan yang terakhir Binatang yang keempat Di Daniel 7-7 Kemudian aku Melihat dalam Penglihatan malam itu Tampak seekor binatang Yang keempat Yang menakutkan Dan mendasyatkan Dan ia sangat kuat Ia bergigi besar Dari besi Ia melahap Dan meremukan Dan sisanya Diinjak-injaknya Dengan kakinya Ia berbeda Dengan segala binatang Yang terdahulu Lagi pula Ia bertanduk sepuluh Jika kita Kilas balik Tiga slide sebelumnya Dari binatang pertama Sampai binatang yang ketiga Setidaknya Kita memiliki gambaran Bagaimana binatang-binatang ini Setidaknya Wujudnya ini Kita bisa bayangkan Walaupun sebenarnya Tidak normal Aneh Tetapi dari binatang Satu sampai ketiga Itu bisa dijelaskan Kita bisa memiliki bayangan Oh seperti ini Seperti ini Seperti ini Tetapi tidak Kepada binatang yang Yang keempat Binatang yang keempat ini Bahkan Daniel pun Ketika Daniel ini mendapatkan Penglihatan Dia merasa bahwa Saya pun tidak bisa Mengartikan ini Ini makhluk apa Kemudian Selanjutnya Setelah Kita mengenal Binatang dari Binatang pertama Sampai binatang yang keempat Tentunya Ini memang bukan binatang Bukan memang Wujud Benar-benar binatang Tetapi Tuhan Menuliskan di Alkitab Binatang-binatang ini Adalah Oklum lain Dan disini Kita akan mengenal Siapakah Empat binatang ini Di Daniel 7 E17 Jelas dikatakan Binatang-binatang besar Yang empat ekor itu Ialah Empat Raja Yang akan muncul Dari dalam bumi Jelas dikatakan Di Daniel 17 E7 ini Kita lanjut ke Daniel 7 E23 Maka demikianlah Katanya Binatang yang keempat Itu ialah Kerajaan Yang keempat Yang akan ada Di bumi Yang akan berbeda Dengan segala kerajaan Dan akan menelan Seluruh bumi Menginjak-ninjaknya Dan meremukannya Di Daniel 7 E23 ini Menjelaskan Bagaimana Makhluk yang tidak terdefinisikan Tadi ini Adalah kerajaan Yang akan menelan Seluruh bumi Menginjak-ninjaknya Dan meremukannya Kita lanjutkan ke berikutnya Dari tadi Kita membahas tentang Binatang-binatang-binatang Kita menyebut kata-kata Binatang dari tadi Sebenarnya binatang ini Adalah kata kiasan Dan definisi binatang Menurut Daniel dan Wahyu Adalah dibagi menjadi dua Yang pertama adalah Mengacu kepada Kekuatan politik Yang kedua adalah Kekuatan yang Bangkit melawan Umat Tuhan Jadi disini dikatakan Di Wahyu dan Daniel Mereka Mendefinisikan Binatang ini sebagai Kekuatan politik Dan kekuatan yang Bangkit melawan Umat Tuhan Oleh karena itu Alkitab Mendefinisikan Empat binatang Dalam Daniel 7 Dengan empat Kerajaan besar Dalam sejarah Seperti yang kita tahu Ada Babel Sebagai binatang pertama Ada Media Persia Sebagai binatang yang kedua Dan ada Yunani Sebagai binatang yang ketiga Dan binatang keempat Adalah Kerajaan Roma Dengan Klarifikasi Seperti ini Mari kita kembali Ke Wahyu 13 Kita akan Lompat lagi kembali Kepada Perjanjian yang baru Dimana kita menemukan Empat binatang ini Diringkas menjadi Menjadi satu Seperti gambar di awal Empat binatang ini Seperti Singa yang memiliki sayap Bruang Yang menggigit Tiga rusuk Yang masih tertinggal di giginya Dan Macan tutul Yang memiliki Empat kepala Dan empat sayap Serta Makhluk yang tidak Dedefinisikan ini Ada menjadi Satu binatang Di Wahyu 13 Dan seolah-olah Itu menunjukkan Bahwa mereka Semua diatur Oleh kekuatan Kekuatan yang sama Kemudian Setelah kita mengenal Semua binatang Yang ada Di Wahyu 13 Di Daniel 7 Kita perlu mengenali Ciri-ciri binatang Yang ada di dalam Wahyu 13 ini Yang pertama Ini adalah Kekuatan Penghujatan Di Wahyu 13 Ad 6 Lalu Ia membuka mulutnya Untuk menghujat Allah Menghujat namanya Dan kema kediamannya Dan semua mereka Yang diam di Diam di sorga Alkitab Menyajikan Dua tindakan Sebagai penghujatan Alkitab ini Menganggap Bahwa dua tindakan Yang akan kita baca ini Sebuah penghujatan Tindakan yang pertama Tindakan yang pertama Adalah mengklaim Kuasa untuk Mengampuni dosa Di Lukas 5 Ayat 21 Saudara bisa baca nanti Dan yang kedua Mengambil tempat Allah Dan meniru dia Di Yohanes 10 Ayat 33 Dan ciri-ciri yang kedua Menuntut ibadah Jadi binatang ini Menuntut ibadah Di dalam Wahyu 13 Ad 8 Dan semua orang Yang diam di atas Bumi akan menyembahnya Yaitu setiap orang Yang namanya Tidak tertulis Sejak dunia Dijadikan Di dalam Alkitab Di dalam Kitab kehidupan Dari anak domba Yang telah Yang telah disembeli Kita lanjut Ke ciri-ciri yang berikutnya Ciri-ciri yang ketiga Menganiaya Umat Tuhan Jadi salah satu Ciri-ciri binatang ini Adalah Menganiaya Umat Tuhan Terdapat di Wahyu 13 Ayat 7 Dan ia Diperkenankan Untuk berperang Melawan orang-orang Kudus Dan untuk Mengalahkan Mengalahkan mereka Mereka disini adalah Umat Tuhan Dan berikutnya Kita masuk Ciri-ciri yang terakhir Membuat Kristus Palsu Pengamatan yang cermat Pada tindakan Binatang ini Mengungkapkan Kepada kita Bahwa itu adalah Anti-Kristus Yaitu Kekuatan Kekuasaan Setan Terhadap manusia Yang menyamar Sebagai Kristus Itu sendiri Dan disini Kita memiliki Satu tabel Yang menunjukkan Bagaimana Trinitas Asli Yaitu yang terdiri Dari Allah Bapak Anak Dan Roh Kudus Dan yang Sebelah satunya Adalah Trinitas Palsu Yaitu binatang Yang terdiri Dari Nabi Binatang Dan Nabi Palsu Kalau saudara-saudara Lihat disini Semua Yang Terjadi Di Trinitas Asli ini Juga terjadi Kepada Trinitas Yang palsu Coba kita Lihat Satu persatu Yang pertama Tujuh tanduk Trinitas Asli memiliki Tujuh tanduk Terdapat di Wahyu 5 Et 6 Dan kemudian Kita lihat Kesebelahnya Trinitas Palsu Yaitu binatang Mereka pun Memiliki Sepuluh tanduk Terdapat di Wahyu 13 Et 1 Yang kedua Disembelih Di Trinitas Asli ini pun Dikatakan Disembelih Wahyu 5 Et 6 Dan Di Trinitas Palsu Dikatakan Bahwa mendapat Luka yang Mematikan Terdapat di Wahyu 13 Et 3 Dan yang ketiga Trinitas Asli Menerima Otoritas Bapak Di Wahyu 3 Et 21 Dan Trinitas Palsu Menerima Otoritas Naga Di Wahyu 13 Et 4 Jika kita Lihat Satu Per satu Sebenarnya Ini semua Hampir Mirip Trinitas Asli Dan Trinitas Palsu Ini Sebenarnya Hampir Mirip Trinitas Asli Memiliki Tanduk Trinitas Palsu Memiliki Tanduk Trinitas Trinitas Asli Mendapatkan Luka Yaitu Disembeli Dan Trinitas Palsu Pun Juga Mendapatkan Luka Yang Matikan Jadi Trinitas Asli Sakit Dan Trinitas Palsu Pun Juga Sakit Mengalami Kejatuhan Sakit Luka Dan yang ketiga Disini Kita bisa Melihat Perbedaannya Bagaimana Trinitas Asli Menerima Otoritas Bapak Tetapi Trinitas Palsu Menerima Otoritas Naga Disini Kita baru Bisa Melihat Bagaimana Perbedaan Yang Begitu Besar Antara Trinitas Asli Dan Trinitas Palsu Itu Sendiri Binatang Yang muncul Dari laut Dalam Wahyu 13 Adalah Tiruan Dari Kristus Binatang Itu Meniru Keberadaan Dan Hasrat Kristus Menampilkan Dirinya Dengan Otoritas Kristus Merebut Otoritas Dan Kuasanya Di Bumi Menyatakan Penebusan Dan Menuntut Penyembahan Manusia Disini Dikatakan Bahwa Mereka Pun Menuntut Penyembahan Manusia Jadi Mereka Mengharapkan Bahwa Umat Umat Tuhan Akan Menyembah Mereka Juga Selanjutnya Kita Akan Memasuki Kebagian Binatang Dari Dalam Laut Yang Kedua Yang Terdapat Di Wahyu 13 Ad 11 Sampai 18 Seperti Di awal Seperti Yang Di binatang Keluar Dari Laut Kita Akan Kenal Lagi Oleh Binatang Yang Keluar Dari Bumi Binatang Yang Dari Bumi Ini Cukup Sedikit Ciri Ciri Bisa Saudara Saudara Lihat Di Wahyu 13 Ad 11 Dan 13 Ciri-ciri Yang Pertama Adalah Binatang Ini Keluar Dari Bumi Yang Kedua Binatang Ini Bertanduk Dua Binatang Yang Ketiga Binatang Berbicara Seperti Seekor Naga Dan Yang Keempat Binatang Mengadakan Tanda Dan Mujizat Di bagian Yang Kedua Ini Menjelaskan Hanya Empat Ciri-ciri Yang Menggambarkan Binatang Yang Keluar Dari Dalam Bumi Berikutnya Kekuatan Ini Harus Dibangkitkan Dengan Prinsip-prinsip Kekristenan Karena Bertanduk Seperti Anak Domba Dalam Kutip Tetapi Meskipun Telah Bangkit Membela Prinsip-prinsip Kristen Kekuatan Ini Akan Berbicara Seperti Naga Dengan Kata Lain Mengatakan Bahwa Itu Akan Bangkit Melawan Prinsip-prinsip Kristen Dan Umat Allah Disini Saya Beri Warna Merah Karena Di awal Dikatakan Bahwa Yang Dikutip Tadi Bertanduk Seperti Anak Domba Dibangkitkan Dengan Prinsip-prinsip Kekristenan Karena Bertanduk Seperti Domba Tetapi Meskipun Telah Bangkit Membela Prinsip-prinsip Kristen Pada Awalnya Kita Dikenalkan Bagaimana Kekuatan Ini Itu adalah Kekuatan Yang Memihak Kepada Allah Memihak Kepada Kekristenan Kekuatan Yang Berada Di Jalur Benar Tetapi Setelah Diikuti Kalimat Berikutnya Mengatakan Bahwa Kekuatan Ini Akan Berakhir Berbicara Seperti Naga Dengan Kata Lain Mengatakan Bahwa Itu Akan Bangkit Melawan Prinsip-prinsip Kristen Dan Umat Allah Kita Bisa Bayangkan Yang Awalnya Terlihat Akan Baik-baik Saja Sudah Di Jalur Yang Benar Sudah Memihak Yang Benar Ternyata Akhirnya 180 Derajat Berubah Dan Melawan Tuhan Dan Melawan Prinsip-prinsip Kekristenan Dan Umat Allah Kita Lanjut Memasuki Ke Agenda Yang Ketiga Agenda Tritunggal Palsu Ini bagian Yang Ketiga Setelah Kita Mendengarkan Penjelasan Dari Finman Tuhan Tentunya Kita Berfikir Sebenarnya Trinitas Palsu Tujuannya Apa Mereka Maunya Apa Apa Sebenarnya Yang Menjadi Sebuah Agenda Atau Tujuan Dari Trinitas Palsu Tujuan Terlangkum Dalam Satu Kata Ibadah Ibadah Naga Binatang Buas Dan Nabi Palsu Ingin Anda Dan Kita Semua Untuk Memuja Mereka Untuk Menyembah Mereka Untuk Mencapai Tujuannya Trinitas Palsu Telah Berangkat Untuk Menyerang Sepuluh Perintah Terutama Empat Perintah Pada Bagian Pertama Hukum Allah Dapat Kita Ringkas Di dalam Matius 22 E3 6 Sampai 40 Terdapat Dua Perintah Besar Yang Pertama Kasihanilah Kasihilah Tuhan Allah Dan Yang Kedua Kasihilah Sesamamu Di dalam Keluaran 20 Terdapat Empat Perintah Bagian Pertama Yang Berbicara Tentang Kasih Kita Kepada Kepada Allah Jadi Saudara Bisa Bayangkan Di 10 Hukum Di bagian Yang Pertama Empat Perintah Itu Ditujukan Kepada Kasihilah Tuhan Kita Sebagai Umatnya Mengasihi Tuhan Dan Bagian Yang Kedua Enam Perintah Kemudian Itu Adalah Bagaimana Kita Mengasihi Sesama Kita Jadi Jika Kita Mencintai Tuhan Kita Tidak Akan Memiliki Allah Lain Di Keluaran 20 Ayat 2 Sampai 3 Kita Tidak Akan Membuat Patung Untuk Sujud Dalam Penyembahan Di Keluaran 20 Ayat 4 Sampai 6 Kita Tidak Akan Menyebut Nama Tuhan Dengan Sembarangan Di Keluaran 20 Ayat 7 Kita Akan Merayakan Hari Ketujuh Sebagai Sabat Di Keluaran 20 Ayat 8 Sampai 11 Kita Memasuki Ke bagian Yang Kedua 6 Perintah Allah Yang Berikutnya Jadi Jika Kita Mengasihi Mencintai Sesama Kita Kita Akan Menghormati Orang tua Kita Di Keluaran 20 Ayat 12 Kita Tidak Akan Membunuh Di Keluaran 20 Ayat 13 Kita Tidak Akan Bersinah Di Keluaran 20 Ayat 14 Kita Tidak Akan Mencuri Di Keluaran 20 Ayat 15 Kita Tidak Akan Mengucapkan Saksi Dusta Di Keluaran 20 Ayat 16 Kita Tidak Akan Mengingini Di Keluaran 20 Ayat 17 Sebagai Perintah Tuhan Yang terakhir Perintah Tuhan Yang ke 10 Naga Binatang Dan Nabi Palsu Semuanya Akan Bekerja Sehingga Cinta Kita Sebagai Umat Tuhan Berkurang Dan Teralih Trinitas Palsu Ini Yang terdiri Dari Naga Binatang Dan Nabi Palsu Ini Akan Mencari Celah Untuk Membuat Kita Tergoyah Penyembahan Dengan Cara Apapun Mereka Mengusahakan Agar Penyembahan Kita Itu Tertuju Hanya Kepada Trinitas Palsu Ini Dan Untuk Mencapainya Ia Harus Menghapus Dari Pikiran Anak Anak Orang Muda Dan Orang Dewasa Dikatakan Disini Anak Anak Orang Muda Dan Dewasa Jadi Trinitas Palsu Ini Tidak Hanya Menunjuk Menunjukkan Tujuannya Hanya Kepada Satu Kumpulan Seperti Hanya Orang Tua Atau Hanya Kepada Orang Muda Atau Hanya Kepada Anak Anak Tetapi Semua Dari Anak Anak Sampai Orang Tua Mereka Berusaha Dengan Keras Untuk Mengalihkan Pikiran Kita Agar Kita Tidak Fokus Kepada Tuhan Lagi Dan Terfokus Kepada Trinitas Yang Palsu Ini Dan Trinitas Palsu Ini Sudah Menyerang Empat Perintah Pertama Yang berbicara Kepada Kita Tentang Cinta Dan Penyembahan Kepada Tuhan Kepada Tuhan Yang Benar Kesimpulannya Saudara Saudariku Yang Terkasih Mencintai Dan Menyembah Tuhan Adalah Hal Terpenting Dalam Hidup Dan Saya Percaya Dan Kita Semua Percaya Bahwa Cinta Kita Kepada Tuhan Akan Diuji Pada Saat Ini Mungkin Ada Beberapa Orang Merasa Bahwa Hidup Saya Ini Terlihat Nyaman Saja Semua Berjalan Mulus Lancar Tidak Ada Cobaan Apapun Tetapi Jangan Salah Setiap Kita Yang Memegang Iman Kita Dan Mengasihi Tuhan Akan Mendapatkan Cobaan Seperti Yang Kita Tahu Di Kisah Sadrak Mesak Dan Abed Nego Disana Diseritakan Bagaimana Saudara Bisa Tahu Sadrak Mesak Dan Abed Nego Ini adalah Umat Tuhan Yang Setia Tetapi Mereka Diizinkan Oleh Tuhan Untuk Menghadapi Pencobaan Yaitu Dapur Api Tetapi Di cerita Tersebut Kita Juga Bisa Tahu Bagaimana Tiga Orang Ini Sadrak Mesak Dan Abed Nego Tetap Mempertahankan Iman Mereka Tetap Menunjukkan Cinta Mereka Kepada Tuhan Tetap Menunjukkan Kesetiaan Mereka Kepada Tuhan Sebagai Umat Oleh Karena Itu Pertanyaan Terpenting Yang Pernah Diajukan Adalah Pertanyaan Yang Pernah Ditanyakan Yesus Kepada Petrus Apakah Kamu Mengasihi Aku Di Yohanes 21 E15 Pertanyaan Untuk Malam Hari Ini Apakah Kita Semua Sebagai Umat Tuhan Memang Benar-benar Mencintai Tuhan Apakah Kita Sebagai Umat Tuhan Sudah Benar-benar Menyerahkan Kehidupan Kita Dan Menjadi Setia Kepada Tuhan Kita Saya Mengundang Kita Semua Pada Malam Hari Ini Untuk Mencintainya Hari Ini Dan Esok Kemudian Hari Sampai Tuhan Yesus Datang Yang kedua Kalinya Kiranya Tuhan Berkati Kita Semua Untuk Menutup Perbaktian kita Pada malam Hari ini Kita Nyanyikan Bersama Dari lagu Sion Nomor 280 Muliakanlah Allah Muliakanlah Adung Karyanya Karena Kasihnya Diberikanku Diberikanku Berkati 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 Adang Dan Berkati Sudah Puji Dia Puji Dia Dengarlah Suaranya Puji Dia Puji Dia Mari Berseratlah Datang pada Bapak oleh Putra-Nya, kuliah adalah besar kuasanya. Ku sungguh sempurna jasa darahnya, badi yang percaya pada janjinya. Orang yang berdosa, yang mau percaya, Yesus beri penampungan padanya. Puji dia, puji dia, mari bersolah. Puji dia, puji dia, mari bersolah. Datang pada Bapak oleh Putra-Nya, kuliah adalah besar kuasanya. Agung baik maka, agung padanya, besar sukat cita karena bukannya. Namun lebih muda dari semuanya, bila tak kita memenang wajahnya. Puji dia, puji dia, dengarlah suaranya. Puji dia, puji dia, mari bersolah. Puji dia, puji dia, mari bersolah. Puji dia, puji dia, puji dia, puji dia, puji dia. Mari kita sekali lagi tunuh kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, alam kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang telah kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu mendekatkan diri kepada-Mu ya Tuhan. Tariklah kami ya Tuhan untuk mendekat lebih kepada-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan kami sendirian ya Tuhan. Ajaklah kami, tariklah kami, kami sebagai umat yang berdosa ini. Agar kami bisa terus dekat dengan-Mu saja dan menjadi umat Tuhan yang sempurna. Nyungilah kami sepanjang malam hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berharap syukur. Amin. Demikian rangkaian ibadah pemuda kita pada malam hari ini. Kami undang kepada saudara-saudari sekalian untuk boleh mengikuti acara perbaktian kita pada besok malam, pada jam yang sama di channel YouTube yang sama dengan materi, materi Tuhan yang sebenarnya yang akan dibawakan oleh saudara-saudari sekalian. Kembali kami undang kepada saudara-saudari sekalian untuk boleh mengikuti perbaktian kita sampai penutupan yang akan dilaksanakan pada hari sabat yang akan datang. Oleh karena itu, kembali kami himbau kepada saudara-saudari sekalian yang hendak mengikuti perbaktian secara offline di gereja, boleh untuk mulai mengisi form pendaftaran yang telah dibagikan di grup WhatsApp Jemaah Dieng. Demikian rangkaian perbaktian kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!